Wirsa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyampaikan instruksi Presiden untuk segera menggelar turnamen dan segera menggelar turnamen Presiden dan kemerdekaan pada 2 Agustus dengan total hadiah 10 miliar rupiah. Menurut Imam, pelaksanaan turnamen ini merupakan kewajiban pemerintah di tengah sanksi FIFA terhadap PSSI. Imam Nahrawi juga menjelaskan perihal pendanaan yang masih menunggu sponsor dan BUMN bagi penyelenggaraan. Sementara itu pemerintah juga masih menyiapkan kembali gelaran Liga lainnya seperti Liga Usia Dini, Liga Pendidikan, dan Liga Mahasiswa. Liga Usia Dini akan diselenggarakan setelah Ramadan, Liga Pendidikan pada November, dan Liga Mahasiswa Desember mendatang. Ya, begini. Fakta sudah jadi kenyataan hari ini bahwa PSSI sedang disangsi oleh FIFA. Tetapi, masyarakat bola dan sepak bola tidak boleh berhenti. Karenanya menjadi kewajiban kita semua, terutama merintah, untuk segera menggulirkan agar kompetisi dan turnamen. Kisru sepak bola Indonesia yang melibatkan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga kini memasuki babak baru. Pasca FIFA menjatuhkan sanksi bagi Indonesia, Kemenpora melalui tim Transisi berencana akan menggelar kompetisi bertajuk Piala Presiden 2015. Kompetisi yang sedianya akan digelar 17 Juni mendatang, diharapkan dapat diikuti oleh seluruh klub peserta Indonesia Super League musim lalu. Namun sayang, rencana pemerintah itu mendapat tanggapan dingin dari sejumlah klub peserta ISL, salah satunya Arema Kronus. Klub berjuluk Singoedan itu memastikan diri tidak akan ikut dalam kompetisi bentukan tim Transisi. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi menegaskan akan kembali mengeluarkan kebijakan baru jika klub-klub peserta ISL menolak ikut serta dalam kompetisi bentukan pemerintah tersebut. Selain itu, tim Transisi sendiri rencananya baru akan melakukan proses bidding operator pelaksana pada akhir pekan depan. Perseteruan Kemenpora dan PSSI bermula setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI pertanggal 17 April lalu. Dengan keputusan itu, FIFA pun akhirnya menjatuhkan sanksi bagi Indonesia terkait adanya intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Lalu, apakah tim Transisi bentukan pemerintah itu siap untuk menggelar kompetisi di tengah sanksi FIFA? Dan apakah klub-klub bersedia untuk ikut serta dalam kompetisi ala pemerintah tersebut? Pasca Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menjatuhkan sanksi bagi sepak bola Indonesia, kini perseteruan PSSI dan Kemenpora memasuki babak baru. Melalui tim Transisi, Kemenpora berencana akan menggulirkan kompetisi piala kemerdekaan di tengah sanksi FIFA. Untuk membahasnya, di studio sudah hadir anggota tim Transisi, Zuhairi Misrawi dan pengawat sepak bola, Andi Bahtiar Yusuf. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811 833 5551. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021 529 00308 atau 021 529 0031. Ya, satu-satu. Saya langsung ke Mas Zuhairi Misrawi sebagai anggota tim Transisi. Tadi di paket pembuka ada pertanyaan. Sudah siapkah tim Transisi untuk menyelenggarakan kompetisi ini? Ya, bukan sudah siapkah. Memang harus siap karena salah satu tugas dari... Tapi kalau harus siap, tapi kalau nggak siap, nanti kompetisinya juga berantakan loh Mas Zuhairi. Tidak, kami mau ulang untuk melaksanakan kompetisi. Bukan hal yang sulit. Tugas dari tim Transisi... Anda yakin tidak sulit untuk menyelenggarakan kompetisi? Tidak sulit lah, tidak sulit. Saya juga ngerti lah bagaimana melalui kompetisi itu. Tugas dari tim Transisi itu sejak awal adalah melaksanakan kompetisi. Dan oleh karena itu ketika Mempora mengeluarkan SK pembekuan PSSI, secara langsung Mempora memanggil klub-klub profesional dan meminta kepada PT Liga untuk segera menggelar kompetisi. Tetapi sayangnya klub-klub menolak dan kemudian PT Liga juga menolak untuk menggelar kompetisi itu. Lalu gimana kalau PT Liga menolak dan klub-klub juga menolak? Bahkan para pemain, para penyita sepak bola, itu dipotong gajinya lalu kemudian tidak bisa melihat pertandingan. Nah, untuk dalam jangka waktu pendek, kami tim Transisi mencoba untuk menggelar Open Tournament yaitu Piala Kemerdekaan dalam rangka 70 tahun Indonesia Merdeka dan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia. Pesertanya siapa? Sekedang komunikasi sangat intensif, akan ada kejutan dalam minggu ini. Kami klub-klub profesional akan menjadi ikut andil bagian dari Open Tournament Piala Kemerdekaan ini. Tetapi dengan persyaratan yang standar yang sesuai dengan rule dari tim Transisi. Yaitu ada fair play, wasitnya juga bisa menjadi wasit yang sangat baik. Nanti ada fakta integritas antara pemain, pelatih. Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat, ada wasit yang bermasalah, ada yang pemain. Itu pasti tidak akan dipakai ya? Ya, bukan. Fakta integritas. Nomor teleponnya harus siap disadap oleh pihak kepolisian dan KPK. Mantap sekali, sampai bisa disadap. Jadi kami ingin adalah ini hal yang baru. Tentu juga kemudian kami sedang mencari tadi promotor dari pertandingan itu. Sudah ada promotornya? Ada beberapa yang sudah melamar kepada kami. Kami tinggal open bidding tadi itu dan mudah-mudahan sebelum bulan puasa kita sudah bisa menggelar. Ini yang menjadi catatan saya adalah ini akan mencoba untuk melaksanakan kompetisi yang terbuka, transparan, dan profesional seperti itu. Betul. Dalam waktu yang tadi dikatakan juga bahwa waktu yang sangat singkat. Kalau menurut saya waktu yang sangat singkat itu menjadi satu masalah sebetulnya. Tidak masalah. Tidak masalah. Maksudnya ada kemauan sekarang untuk memperbaiki tata kelola sepak bola kita. Jadi kemauan inilah yang selama ini tidak ada. Dan kita tahu bahwa mafia terlibat di dalam pengelolaan sepak bola kita. Sehingga kemudian dampaknya kita tidak mempunyai sekuat tim nasional yang baik. Baik. Kalau menurut Mas Yusuf, Mas Yusuf ini kan menarik. PT Liga tidak mau melaksanakan sebagai operator. Kemudian juga klub-klub tadi juga sudah dikatakan bahwa mereka menolak untuk mengikuti kompetisi kemerdekaan ini. Nah kira-kira ini kompetisi akan seperti apa menurut Anda? Sebenarnya sudah dibilang juga PT Liga tidak mau jadi operator. Tapi kan masih banyak promotor yang lain. Dan juga kan Mas Zuhairi sudah bilang bahwa akan ada promotor yang... Sebenarnya yang menarik adalah ini mau dilaksanakan secepatnya. Mungkin dalam waktu dua minggu kali ya, Mas. Yang mudah-mudahan. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Puasa kan 17 ke 18 Juni kan. Artinya kan promotornya, promotor mana gitu yang bisa dalam waktu dua minggu menyiapkan sebuah turnamen yang... Dan juga kita lagi disangsi mau pakai... Aptasi sih kan enggak ada nih perangkat ininya apa gitu. Perangkat pertandingannya. Karena perangkat pertandingan kan semuanya punya PSSI. Punya federasi, saya nyebut federasi aja lah. PSSI kan mafia. Kan perangkat pertandingan itu kan isinya selalu punya federasi. Mau wasit, mau pelatih, mau apalah semua standar-standarnya semua punya standar federasi. Nah, yang menarik juga sebetulnya standar apa yang mau dipakai oleh kompetisi ini. Kalau misalnya tadi standar integritas atau segala macam kan, ya itu kita bisa terima lah. Dan juga yang lebih real sebenarnya yang dinanti masyarakat adalah siapa aja sih peserta dari turnamen ini. Ini ada kejutan. Ini bisa disampaikan sekarang enggak kejutannya nih Mas? Iya nanti. Kalau disampaikan sekarang nanti bukan kejutan. Bukan kejutan lagi. Selalu perangkat pertandingan tadi itu. Sekarang secara de facto bahwa tim transisi adalah PSSI. Tim transisi? Adalah PSSI. Dan tidak ada masalah soal perangkat itu Mas Yusuf. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa semua perangkat yang dinyatakan sama Mas Yusuf tadi, wasit segala macam itu, itu sekarang sudah berada di bawah tim transisi? Berarti sekarang kita bisa bilang bahwa ketua PSSI-nya Mas Zewaheri gitu misalnya. PSSI-nya adalah tim transisi. PSSI sekarang adalah acting dari PSSI adalah tim transisi. Oleh karena itu, sesuai dengan SK, jadi kita sudah tidak ada lagi PSSI yang kita sebutlah nyala. Kalau kita mau jujur Mas, PSSI-lah nyala itu belum disahkan oleh Menhukam. Dia tidak punya legal standing sebenarnya melakukan bugatan oleh PT UN, datang ke FIFA. Karena dalam statuta FIFA bahwa PSSI, pengurus PSSI harus mendapatkan pengakuan secara sah oleh negara. Yang dimana dia berada. Sementara sampai sekarang, karena ditanya ke Menteri Hukum dan HAM kemarin, belum ada. Di Menteri Hukum dan HAM setelah dibuka bahwa ketua PSSI sekarang itu masih Johar Arifin. Jadi artinya, lanyala pun tidak bisa mewakili PSSI. Tidak bisa mewakili PSSI. Kalau ada gugatan dari Johar Arifin, bisa dong berarti? Iya, kalau Johar Arifin yang menggugat, itu boleh. Tapi kalau lanyala, sekarang gugatan... Karena itu masih diakui sebagai ketua umum. Iya, gugatan yang di PT UN itu kan dari lanyala. Sementara lanyala tidak mempunyai legal standing di Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini juga menjadi persoalan kalau lanyala kemudian mewakili bahwa dirinya adalah ketua PSSI. Nah, sebetulnya itu secara di jure kan artinya, bahwa lanyala itu bukan ketua PSSI. Secara de facto, dia adalah ketua PSSI terpilih sebetulnya. Iya, tapi itu bisa dipertanyakan karena surat pembekuan itu terhadap PSSI Johar Arifin. Jadi, kongres setelah itu tidak sah sebenarnya. Jadi kan ada yang lebih menarik juga kan sebetulnya. Ketika FIFA ngirim surat, kan suratnya beredar di mana-mana tuh. Iya. Yang masih disangsikan juga oleh Menporas sebetulnya. Ya, tinggal cek aja, website kan ada. Kan kalau, kan disitu ditulis bahwa tidak akan mencabut sampai intervensi pemerintah selesai. Artinya kan sebenarnya FIFA mengakui federasinya. Justru tidak mengakui apa yang dilakukan oleh pihak Menpora. Nah, sebenarnya menarik juga sih bahwa kan sebenarnya pihak Menpora dan tim Transisi kan punya kepercayaan yang berbeda nih. Dengan apa yang dipahami oleh surat itu misalnya salah satunya. Nah, itu surat itu sudah jelas bahwa yang diakui oleh FIFA itu hanya PSSI. Tidak ada federasi yang lain. Sudah tidak disangsikan lagi ya? Iya. Persoalannya ini PSSI yang mana? Apakah PSSI Johar Arifin? Apakah PSSI Lanyalah? Ya, disitulah kemudian menurut kami. Menurut kami. Menurut kami sudah ngasih surat selamat ya ke... Itu dia, FIFA tidak tahu bahwa ternyata Lanyalah belum punya legal standing. Karena dalam statuta FIFA, pengurus PSSI yang diakui oleh FIFA yang mendapatkan legal standing. Lanyalah ini mungkin karena punya hubungan langsung dengan FIFA ya melakukan konkursus dibilang. Tapi sebetulnya bukan permasalahan itunya kan Mas Johar Arifin. Nah, itu ada dalam statuta FIFA loh. Bukan artinya statuta FIFA, apa namanya, sanksi FIFA itu adalah, apa namanya, bagi sepak bola Indonesia itu tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi internasional. Bukan dia berkenan dengan PSSI siapa sebetulnya. Iya, sekarang ini dia disuspen, namanya disuspen. Disansi sementara. Iya. Itu. Tapi PSSI tetap diakui sebagai federasi. Satu-satunya federasi oleh FIFA dan oleh karena itu tidak boleh ada federasi lain. Federasinya memang ada, benar sih. Iya, masih ada. Tapi kan tidak boleh berkegiatan. Berkegiatan, disansi, disuspen. Oke, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutin di segmen berikut. Kompetisi ala Kemenpora, dialog kita lanjutkan. Dan saat ini sudah ada satu penelpon dari Jakarta, Pak Ongki. Pak Ongki, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Ongki, komentar Anda soal kompetisi ala Kemenpora ini. Soal kompetisi ala Kemenpora, saya tidak mau menanggapi. Ya, saya tidak mau menanggapi lah. Karena saya lihat di sini ada Pak Jauhari, sepertinya dia menempatkan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI. Ya, jadi kalau ala Kemenpora ini saya bukan pengamat bola, tapi saya penggila bola. Dan saya pernah berduduk di PSSI tahun 1983, zaman Pak Cardono ya. Anak ini belum lahir mungkin saya rasa pojo hari ini gitu ya. Cuma saya menarik melihat beberapa hari yang lalu ada running text disitu menyebutkan bahwa Kemenpora melalui tim Transisi akan membuat kompetisi yang berkualitas. Ya. Lalu ada kalimat kita akan melibas Myanmar di SIGIM. Ternyatanya kita dilibas oleh Myanmar. Jadi saya mau pertanyakan dengan Bapak Jauhari ini, yang berkualitas yang macam mana? Baik. Itu aja saya mau lihat. Yang berkualitas yang macam mana, dia mau bikin kejutan apa? Oke, baik-baik. Itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ongki dari Jakarta yang dulu juga ternyata mantan pengurus PSSI. Tapi memang menarik sih, kita selalu menunggu kan Bapak Jauhari bilang akan ada roadmap sepak bola nasional. Nah, roadmapnya itu apa? Karena kan sebenarnya di Indonesia 2020, Nurin Halid juga pernah bikin, kemudian nggak jalan juga. Saya kira Yusuf tidak pernah mendengar roadmap yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Problemnya ada tiga. Yang pertama adalah sepak bola untuk milik semua. Selama ini PSSI mengatakan sepak bola hanya milik pengurus PSSI. Sampai teman-teman federasi penonton mau ingin tahu keuangan PSSI itu susahnya minta ampun. Dan sekarang mereka kasasi di MA. Oke. Ya, melalui KIP. Jadi kita ingin yang akan datang sepak bola milik semua, ada partisipasi dari penonton, karena tanpa dukungan penonton itu sangat, apa, kita tidak bisa maju. Dan semua harus terlibat untuk memberikan masukan, mengoreksi. Saya sepakat dengan itu Mas Jauhari. Tunggu dulu, Ucup ini bahaya, karena ada penyataannya roadmapnya apa, supaya dia tahu dan tidak kemudian mengabaikan. Yang kedua adalah tata kelola sepak bola yang baik. Tata kelola sepak bola yang baik itu adalah federasi yang baik, yang transparan, sistemnya diperbaiki, manajemennya diperbaiki. Lalu kemudian pembinaan usia dininya juga diperhatikan. Tidak hanya kelab profesional juga, tapi juga di situ ada sekolah sepak bola, sejak U12, seperti di Jepang. Karena yang ketiga adalah tujuan kita adalah timnas yang kuat. Timnas yang kuat itu akhir dari tujuan dari PSSI. Kalau timnas yang kuat, kita nanti bisa berprestasi. Itu kira-kira roadmap yang dibuat oleh Mempora bersama tim transisi. Dan kami akan mengundang seluruh klub di Indonesia untuk melakukan, menggelar serasehan sepak bola nasional. Nanti kami akan mengundang federasi dari Australia, kami mengundang federasi dari Jepang. Dan dulu orang-orang yang merumuskan... Sudah firm mau datang Jepang sama? Sudah. Karena federasi kan beku kita soalnya. Apanya? Federasi kita kan lagi beku. Iya, orang-orang federasinya bisa juga. Mereka mau datang? Iya. Mereka secara pribadi dan mereka yang merancang. Tapi keuangan itu ada sih di website, saya nemu. Soalnya di website PSSI laporan dari 2015 sampai 2014. Iya, keuangan yang isinya cuma 15 juta di rekening dan... Enggak, ada 4,8 M. Ada sekian puluh M pendapatan dari TV, saya dapat. Mungkin bisa diprosing sendirilah. Oke, tapi sebetulnya menarik soal roadmap ini, Mas Zuhairi. Itu kan tadi ada apa namanya? Mungkin tema-tema. Ada pertanyaan tadi. Oh, pertanyaan dulu itu. Kejutan, kejutan. Oh, oke, oke. Karena Ucup tadi kemudian memotong, mengalihkan soal roadmap yang Ucup tidak pernah tahu dan tidak mau baca. Nah, yang kedua soal kompetisi tadi, pertanyaannya Anda, penting sekali. Nah, kita ini kan menggelar kompetisi. Itu kan ada aturan. Nah, sekarang tinggal bagaimana aturan ditegakkan. Nah, ini menjadi masalah sekarang. Anda menilai bahwa selama ini kompetisi aturannya tidak ditegakkan. Iya, misalnya sepak bola gajah sampai sekarang. Kami akan menerima pihak-pihak yang datang sepak bola gajah ini. Itu memalukan sekali, Mas. Yang itu yang... PCS. PCS. PCS, iya. Nah, itu kan belum ada. Itu bukan yang menghindari lawan waktu itu, ya? Diatur ya, diatur bandar. Iya, bagaimana kita menggulkan sendiri ke gawang kita. Itu karena skillnya rendah, Mas. Itu, Mas. Karena skillnya rendah. Kalau mereka mau pulang di rumah, diatur, mereka jangkuh-jangkuh. Kalau sekarang, mereka mau datang ke Tintansi, mau kita investigasi, ya harus tegas. Pemukulan terhadap wasit. Itu tidak boleh. Itu pelanggaran berat dalam sepak bola. Wasit harus dijaga kehormatannya sebagai pihak yang mengendalikan pertandingan. Ini juga harus ditegakkan. Nah, penegakan hukum, prinsip-prinsip keadilan dalam sepak bola, fair play. Itu harus ditegakkan. Dan itu harus ada kemauan dari operator, dari federasi, ya? Untuk itu. Nah, ini yang inginkan kami. Itu yang dimaksud dengan kompetisi yang berkualitas itu tadi, ya? Penegakan aturan tadi, ya? Betul, dan yang terpenting adalah juga bagaimana penonton kita juga dibikin lebih dewasa. Iya. Supaya tidak ada tawuran, kan? Kita masih melihat itu. Nah, paling penting penonton kita itu tidak membeli apparel palsu. Nah, karena soalnya kan kayaknya fotomarton sepak bola itu sebegitu besar stakeholder-nya. Oke. Padahal barang yang dipakai juga barang masuk. Dan saya pernah menyaksikan secara langsung, ya? Jadi, mas... Jadi, kalau sebentar, Mas Zuhairi. Mas, jadi tunggu dulu. Jadi, kiranya, Mas Zuhairi, saya itu hampir tiap tahun, gitu. Karena saya Mancunian, Manchester United. Saya hampir setiap tahun, minimal dua kali saya nonton di Old Trafford. Dan saya bermimpi bagaimana itu suasana orang menonton sepak bola itu. Saya ucup, pasti juga sering nonton Liga Inggris. Itu kan hiburan betul, menarik, gitu. Jadi industri. Industri. Nah, itu yang menjadi harapan saya kompetisi yang akan datang. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya tanyakan, Mas Zuhairi. Harapan itu, artinya kan pengen dicapai pada rentang waktu tertentu. Apakah dalam roadmap yang dibikin oleh Kemenpora dan juga tim transisi itu, itu disebutkan kapan ini akan bisa tercapai? Kalau kita bicara roadmap kan mestinya kita bicara periode waktu. Persis, persis. Memang dalam waktu dekat kompetisi digelar. Tapi kemudian, dalam roadmap yang kita bikin memang harus jelas standarnya. Memang pembinaan usia dini berjenjang, gitu. Lalu kemudian, target-target prestasi harus nanti, PSSI yang baru harus dibuat roadmap-nya. Bahwa dalam 5 tahun, mereka harus juara Asia Tenggara. Harga mati. Kapan itu? 5 tahun. 10 tahun harus juara di Asia. 15 tahun harus masuk final pilihan dunia. Ini harus kerja keras. Jepang itu targetnya 2050 jadi juara dunia dengan orang-orang yang belum lahir. Maka roadmap kita cepat juga, tuh. Berani roadmap kita 2030. Jepang 2050, loh. Pokoknya targetnya harus besar. Karena kalau targetnya besar, maka effort. Usahanya itu juga harus besar. Kalau enggak, ya seperti sekarang. Itu pembangunan infrastruktur. Ya, masalah di Indonesia itu bukan cuma pembinaan apa segala macam. Tapi kan infrastruktur juga enggak ada. Maksudnya, inilah yang paling gampang. Sejak pertengahan bulan Juni, pemerintah akan membangun seribu sinem stadion. Karena Jakarta ini kan andai klubnya ada dua aja. Berbagi kandangnya usah banget pasti. Iya, betul. Karena stadion yang representatif kan enggak ada. Oke. Baik, ini ada satu penelpon lagi nih. Mas Zweryu dan juga Mas Yusuf. Ada Pak Zulfan dari Pondok Minang ya, Jakarta Selatan ya. Halo, semuanya pagi Pak Zulfan. Iya, silahkan. Silahkan tangkapannya Pak Zulfan. Begini. Iya, saya Pak Zulfan dari Pondok Minang, Jakarta Selatan. Iya, saya penggemar tim nasional, terus terang, sejak perapiala dunia di jaman, siapa ya? Sinyu Alian Duh, saya sudah menggembari tim nasional. Saya dengan kejadian sangsi Siva ini sangat sedih sekali. Karena, terus terang, saya itu tidak suka dengan cepat pulau luar negeri, meskipun itu piala dunia. Yang saya suka itu hanya tim nasional Indonesia. Jadi begini, idenya untuk membuat PSSI baru, atau mencampuri internal PSSI, itu akan sia-sia, Pak. Karena begini. Kenapa menurut Anda sia-sia? Begini, untuk melaksanakan sebuah kompetisi, itu sulit sekali. Dulu pernah ada IPL. IPL gagal. Nah, sekarang tim transisi ingin membuat kompetisi baru, menggantikan yang telah dilaksanakan oleh ISL. Tadi sudah Pak Zulfan, tadi sempat mengatakan sama Mas Zuhairi, bahwa melaksanakan kompetisi ini mudah kok, sebetulnya. Oh, gitu ya? Enggak semudah itu, Mas. Soalnya begini, masalahnya, wasitnya itu dari mana datangnya? Sumbernya kan dari PSSI. Kalau PSSI dimusi, bagaimana bisa mendapatkan wasit? Padahal wasit itu harus punya lisensi. Lisensi dari PSSI. Kalau misalnya wasitnya tidak ada lisensinya, itu berarti pertandingannya tidak sah. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak Zulfan dari Pendok Pinang. Ini menarik ya, sebetulnya pernyataan Pak Zulfan ini, sebetulnya agak logis, bahwa menyatakan sebuah kompetisi itu, nggak semudah yang kita bayangkan. Tapi memang ada benarnya sih, karena Pak Zulfan kan di Eropa aja, kalau IPL Inggris itu, jalan Agustus akhir kan, mereka udah siap dari bulan Maret. Dari bulan Maret ya? Tapi kan Indonesia bangsa besar, bisa lebih cepat. Saya tidak tahu. Dulunya Atlantis. Saya tidak tahu apanya yang susah. Kita juga sudah punya wasit, kita tinggal seleksi wakil wasit yang sudah memenuhi kriteria-kriteria. Dan itu mereka semua sudah siap untuk apa? Sudah siap, sudah siap. Nah, karena ini kan, bukan hanya misi dari tim trans ini yang mewakili negara. Dan bagaimanapun, sepak bola kita butuh reformasi total. Saya setuju dengan itu. Dan reformasi total itu harus dilaksanakan dengan rencana-rencana besar. Tetapi tidak cukup. Harus ada orang-orang yang berpikiran besar. Saya setuju dengan itu. Yang punya integritas. Nah, oleh karena itu, mimpi kami, keinginan kami itu, orang-orang yang sudah gagal mengendalikan federasi selama ini dalam 15 tahun terakhir, ya sudahlah, mundur kayak sebeleta. Tapi jangan sampai. Selahkan kepada, bagi orang-orang baru, Yusuf misalnya mau masuk ke dalam, yang tidak tahu siapunya. Atau Mas Zuhari. Saya kembali ngurus, Nato'ul ulama lain. Saya hanya ditugas, saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Membersihkan. Saya setuju bahwa reformasi di sepak bola kita itu harus dilaksanakan. Tapi juga jangan reformasi yang buru-buru, Mas Zuhari. Sebetulnya kan itu. Tidak buru-buru, Mas. Tidak buru-buru begini, kan. Kita sudah tahu lah, negara ini banyak mafia banget. Mafia minyak, mafia bola. Marilah mafia ini, istirahatlah. Mafia minyak juga berarti ya? Iya, semua sudah selesai mafia minyak. Istirahatlah. Sekarang mari kita bersama-sama bangun negara ini. Sepak bola itu merupakan olahraga yang mendapat respon publik. Ditanggapi oleh banyak, Pak. Ini penontonnya paling banyak. Kita terakhir juara itu tahun tim nasi senior itu 1991. Lebih baik dari Inggris. Inggris 1966 loh. Di si game itu, kamu tuh ngawur. Kita jelasin 1991. Kita jelasin sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, kita lanjutkan di awal kita di segmen terakhir ini masih bersama dua narasumber. Mas Zuhari Misrawi dan juga Andi Bahtiar Yusuf. Mas Yusuf, ini kalau kita bicara. Kalau dari Mas Zuhari, ini kelihatan bahwa optimis sekali. Bahwa kompetisi ini bisa... Saya orangnya optimis di mana-mana. Serius. Saya orang optimis bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan dengan baik kalau kita punya kemauan dan punya orang-orang yang... Optimisme itu memang dibutuhkan dalam menjalankan apapun. Saya sama dengan Presiden. Presiden nggak apa-apalah kita disangsi daripada kita main di luar negeri, kalah teruskan. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kompetisi? Tergantung, Mas. Kalau kompetisi yang... ISL itu memang relatif agak mahal. Agak mahal. Tapi kalau penturnamin, kami melihat itu bisa 5-10 miliar. 5-10 miliar? Penturnamin ini bentuknya home and away gitu ya? Ya. Oke. Itu dari mana adanya Nantiakandi? Sponsor. Sponsor. Banyak sekali sponsor yang... Sudah ada yang menyatakan diri bahwa mereka akan mensomposor di kompetisi ini? Gampang sekali. Mas negara ini negara besar. Banyak perusahaan-perusahaan yang sehat. Perusahaan-perusahaan yang sehat? Ya, yang penting sekarang bukan sponsornya. Bagaimana tata kelola keuangan ini? Jadi, ucup ketawa. Bagaimana tata kelola keuangan yang ada ini? Oke. Misalnya sekarang kayak... Ini artinya sekarang sedang mencoba untuk menarik sponsor ya? Belum ada yang sudah menawarkan diri untuk mendanai kompetisi ini? Open Tournament ya. Open Tournament ini sudah ada satu promotor yang sangat dikenal, pemilik perusahaan besar. Mereka tertarik untuk menjadi promotor dari Open Tournament. Kompetisi pun kami sudah berbincang dengan beberapa perusahaan yang sehat tentunya. Kita punya Telkom, kita punya Pertamina, kita punya Garuda, kita punya macam-macam. Mas Kapai kita juga salah satu industri yang sehat. Uang 10 miliar bukan uang yang besar sebetulnya buat mereka itu ya? Ya, ini cara berpikirnya negara. Mas, kalau cara berpikirnya kita mungkin agak besar kita ya. Tapi kalau negara ini... Mas Yusuf, ini kalau menurut Anda, ya optimis itu penting ya, artinya untuk menjalankan sesuatu. Tapi perlu juga untuk memikirkan apakah... Perlu juga realistis sih. Realistis, gitu. Tidak menarik juga sih ya, ada promotor yang berani doang waktu dua minggu loh. Soalnya... Tahu lah, ini promotornya bukan main-main, jadi uangnya. Karena saya aja, saya simple lah, saya kan bikin film. Dua minggu itu saya tidak berani. Langsung syuting itu tidak berani. Kita butuh persiapan, perlu reiki, lihat lokasi. Apalagi kita lagi ngomongin sesuatu yang levelnya nasional, walaupun mungkin Open Tournament itu mungkin ada di satu kota atau gimana gitu ya. Home Tournament atau apapun. Jadi, sebenarnya perlu kita tunggu sih akan langkahnya nih gimana. Dan yang paling penting sih, pesertanya berapa sih nih? Open Tournament ini targetnya? Semua klub profesional itu mereka mau ikut. Cuman kan harus punya... Ini kalau yang disebut profesional ini siapa? Apa yang ikut ISL kemarin? ISL kan itu masa lalu. Tapi kemarin dikatakan... Tapi kemarin tadi dikatakan bahwa klub-klub itu menolak untuk ikut. Klub yang mana? Arema. Arema kan nggak lulus verifikasi BOPI. Kita minta kepada... Tim profesional itu berarti ada tinggal 16. 16. 16 plus tim divisi utama. Jadi sekarang sedang... Berarti ada 870. Jadi sekarang sedang dicari. Yang penting kan Presiden. Mempora meminta supaya kompetisi digelar. Open Tournament. Ada pertandingan lah pokoknya. Ada pertandingan digelar. Supaya orang tahu bahwa orang menunggu-menunggu tim transisi mampu nggak menggelar pertandingan. Kami ingin buktikan ini. Kami ingin kami gelar pertandingan ini. Dan kami susun aturan-aturannya. Mending gelar. Nanti ada piala teknik. Ini sambil lalu sekarang untuk soal kompetisi ini kami atur. Dengan sangat baik. Oke. Kalau teman-teman soal misalnya ini kan menyedihkan sekali. Ada 18 klub. Oke. Hanya 3 klub yang sehat secara finansial. Yaitu Persip, Persipura, dan Semen Padang. Selainnya selalu merugi. Kalau finansial tidak sehat maka itu berdampak terhadap gaji pemain. Nah ini kami akan memfasilitasi sponsor-sponsor untuk klub-klub yang merugi ini. Tetapi dengan catatan harus dikeluarkan dengan sangat baik. Contoh Persija. Ahok ingin membeli saham Persija. Pemda. Dengan 100 miliar selama 5 tahun. Tapi Persija menolak. Ini ada apa? Kok klub mau disehatkan? Menolak. Ini kan harus ada aturan. Gak boleh klub itu merugi secara finansial. Karena kalau merugi secara finansial. Oke. Secara tetap kelola memang harus banyak yang diperbaiki. Tapi kalau boleh saya tanya. Ini bukan kompetisi liga yang yang apa namanya dalam tanda kutip akan digulirkan terus nantinya kan. Hanya untuk saat ini saja. Sementara saja. Bulan puasa dan setelah Ramadan. Oke. Boleh nggak saya tanya. Apa tujuannya sebetulnya? Hanya sekedar menjalankan saja? Atau ada tujuan lain di balik itu? Atau segera menunjukkan bahwa tim transisi bisa. Tim transisi bekerja untuk 5 bulan. Roadmap tadi itu. Oke. Nah selama 5 bulan ini tidak boleh kosong. Maka dibuatlah Open Tournament. Ada pertandingan. Sambil lalu kita menyiapkan untuk kompetisi. Oke. Kompetisi ini idealnya berapa klub. Oke. Sebenarnya. Bukan ini ya. Bukan supaya klub ada pemasukan ya. Penting juga itu klub ada pemasukan. Ya secara otomatis ada pemasukan. Karena ada pertandingan kan di situ. Dan Tony Sucibo juga nggak lurusin kuliner lagi jadinya. Oke mas. Oke mas. Kamu ganti kata buat lagi. Oke. Mas So Sob. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sepak bola terhenti karena kisruh PSSI dengan Kemenpora. Masa menilai banyak orang yang tergantung pada kompetisi sepak bola. Selain menyukai pertandingan mereka pun mencari nafkah dari sepak bola. Sebagai bentuk hubungan terhadap reformasi PSSI dan bergulirnya kembali kompetisi. Para bobotoh ini mengumpulkan tanda tangan di atas panduk. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!